Jawa Bersa curah hujan di Provinsi Jambi mulai berkurang, namun intensitas hujan ringan hingga sedang masih terjadi di sejumlah wilayah. Masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, hujan ringan hingga sedang masih akan mengguyur di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Hujan ringan hingga sedang akan terjadi pada malam menjelang pagi dini hari, sementara pagi menjelang siang cuaca lebih cenderung mendung atau berkabut. Sejumlah wilayah yang masih terdapat hujan ada di Jambi bagian barat, diantaranya Kabupaten Sarolangun, Merangin, Petang Hari, Tebo, dan Kabupaten Pungo. Sementara kabupaten lainnya seperti Kabupaten Moro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Kota Jambi cenderung lebih mendung. Saya tanya bahwa sekali BNK ini selalu mengupdate informasi peringatan cuaca, baik harian, tiga harian, maupun mingguan juga peningatan dini. Terkait informasi peringatan cuaca yang sudah kami rilis, untuk pada masa Lebaran 1444 Hijriah, disampaikan bahwa pada malam menjelang pagi, pada umumnya beberapa wilayah di Promi Jambi ada potensi hujan ringan, namun pada saat pagi hari kecenderungan ada beberapa wilayah yang kondusinya berkabut. Jangan perlu dibesepadai pada menjelang sore dan malam menjelang hari ada beberapa wilayah yang ada potensi hujan ringan hingga sedang. Jika pada umumnya pada pagi hari umumnya berawan hingga berkabut, khusus pada hari Jumat dan Sabtu minggu ini. Masyarakat diminta untuk tetap waspada saat beraktifitas di luar rumah, pasalnya angin kencang dan pengentumbang bisa terjadi saat terjadinya hujan.